Hai listeners, welcome back to the Indra Aziz show, show dimana kita membahas tentang musik kehidupan dan segala sesuatu yang menginspirasi Dalam episode kali ini, saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang saat pandemi ini kan lebih banyak produksi dari rumah Jadi mereka mau memulai untuk membuat konten di Youtube dan ingin memonetisinya Waktu itu udah pernah diomongin sih di live IG-nya Kios Ojo Kios, cuman konten itu belum pernah saya share di bentuk podcast atau di Youtube channel pribadi saya Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit cerita Ini pendapat saya pribadi ya, saya bukan expert, tapi saya hanya sharing dari pengalaman pribadi aja Kebetulan Youtube channel Vokal Plus sudah mencapai 1 juta subscribers Jadi kurang lebih saya akan menceritakan pengalaman selama membangun Youtube channel itu Dan apa yang bisa kita sharing dan kita sangkut pautkan dengan apa yang sekarang Buat teman-teman yang sedang mau membangun Youtube channel dan memonetis Jadi yang pertama, buat saya tidak ada kata terlambat sih Telat sih enggak Tapi kalau kita pola pikirnya mau baru bikin sekarang Tapi mau segera mendapat keuntungan atau pemasukan yang cukup atau yang cukup oke gitu Dari Youtube, saya harus bilang tidak akan secepat itu dan semudah itu Yang pasti akan butuh waktu Kecuali kalau konten kita tentu konten-konten yang mainnya itu main viral gitu ya Atau main artis gitu Kalau musisi, kontennya itu akan berkisar di seputar review, gear, tutorial, tips Ya tentu ada konten musik juga Cuman kayaknya mainnya bukan viral ya Kecuali kalau misalkan kita bisa nemuin cara Gimana caranya kita memviralkan Contohnya di Youtube ya Ada beberapa musisi yang benar-benar legit musicians gitu Dia bikin kontennya Dan kontennya itu isi banget Contohnya Adam Neely Tapi dia bisa bikin konten itu tuh bagus dan enak ditonton Dan juga Rasanya tuh ringan Padahal isinya tuh berat gitu Kayak dia ngebahas tentang solo jazz Ngebahas tentang John Coltrane gitu Jadi seru banget Dan itu bisa Cuman ya Kayaknya itu bukan konten yang common dilakukan oleh musisi Kita ngomongin sekarang Ngomongin yang musisi dulu deh Yang kontennya seputar tutorial dan review gear dan segala macem Saya rasa Buat teman-teman nih Mainnya bukan dengan adu-aduan viral Melainkan dengan memproduksi konten yang authentic Tetapi rutin dan konsisten Karena kita akhirnya bukan main kualitas Dalam arti kualitas itu kualitas viral ya Melainkan kuantitas Jadi Kalau saya pribadi sih Yang saya rasain tuh Di Youtube channel Vokal Plus Itu bukan Konten yang terus meledak gitu Melainkan Konten-konten Vokal Plus itu Kalau kita lihat View-nya gak terlalu banyak ya Kalau dibandingin Youtube channel yang Subscribernya udah 1 juta Sebetulnya view-nya tuh Kecil Tapi Video-nya banyak Dan Di-upload secara rutin Sorry Di-upload secara rutin Dan Setiap kali ada Satu orang Dua orang Nonton videonya Vokal Plus Video-video yang lain Akan muncul di halaman recommended Jadi kita sebagai musisi Yang kontennya Seputar tutorial Dan review gear Itu mainnya kayak gitu Dan Baru akan berasa Impactnya Itu mungkin butuh waktu beberapa bulan Dan juga Kita harus Banget Main Apa namanya Social media tuh Terintegrasi Di Twitter Di Facebook misalnya Atau di Instagram Kita mesti Nyangkut semua tuh ya Kalau kita bikin Youtube channel Mungkin ada artikelnya di Facebook Mungkin ada Kita posting juga di Twitter Ada cool tweetnya Jadi Semuanya tuh Terintegrasi 360 derajat Itu Bisa Apa namanya bagus Saya juga Punya beberapa teman yang Juga Dia bikin konten di online ya Mungkin kita bukan cuma ngomong Youtube Tapi Konten online seperti Menjual lessons di Apa sih namanya Pokoknya Classroom Classroom tapi secara digital gitu ya Dia jual modul tutorialnya Seharga misalkan 500 ribu Atau 700 ribu Dan itu Selama dia Kontennya tuh Yang tadi saya bilang Diintegrasiin ke seluruh social medianya dia Dia posting juga snippets di Instagram Dia posting juga tuh cool tweet di Twitter misalnya Maka ya Dia akan didiscover Didiscover oleh orang Karena Youtube tuh kan adalah search engine Terbesar kedua setelah Google ya Jadi kalau misalnya Kita Pemain Bass gitu misalnya Maka kalau orang search tentang bass Di Indonesia misalnya Akan mungkin ketemu Salah satu video kita di Youtube Karena ya Youtube tuh udah kayak Google aja Tapi buat video Jadi discoverabilitynya tuh besar sekali Oke jadi itu yang pertama ya Kita main Kuantitas Dan Kontennya tuh jujur Dan authentic Terus Yang kedua Sekarang bagaimana terus kita ingin Memonetize Untuk informasi aja Untuk Youtube sekarang Untuk bisa monetize itu Perlu yang namanya Youtube Partnership Program Dan itu ada Beberapa syarat yang harus kita Ikutin Yang pertama adalah Kita harus sudah mencapai Seribu Subscribers Yang kedua Selama jangka waktu Satu tahun Youtube channel kita Memiliki Empat ribu menit Empat ribu menit ya Empat ribu menit Watch time Apa itu watch time? Watch time adalah Lamanya Viewer Nonton video kita Jadi itu ternyata Lebih penting Daripada Jumlah views Jadi jumlah watch time Lebih penting daripada jumlah views Dan itu yang dianggap Youtube Punya value Makanya dia ada Persyaratan Seribu subscriber Dan Empat ribu Watch time Dalam setahun Kalau kita sudah Mencapai itu Kita bisa apply Ke Youtube Partnership Program Yang akhirnya kita bisa Memonetize Video-video kita Caranya monetize Gimana? Di dalam Youtube Nanti kita bisa Mendaftar ke Satu agency Namanya AdSense AdSense itu Yang nanti akan Mengatur Pemasangan iklan Di video-video kita Jadi AdSense juga Dipakai Kalau kita punya Website Punya blog AdSense juga Yang kita bisa Mendaftar di AdSense Dan AdSense Menaruh konten iklan Di konten kita Gitu ya Nah Untuk Bisa Di approve Di AdSense juga AdSense itu Setahu saya Secara manual Ngecek Konten apa yang kita punya Kalau kita punya website Punya blog Dia akan cek Apakah Blognya memenuhi syarat Kalau kita punya Youtube channel Juga dia akan cek Apakah Channel Youtube-nya Memenuhi syarat Nah kebetulan saya Baru-baru ini Mendaftarkan Youtube channel Anak saya Menjadi Youtube Partnership Program Isinya itu Mereview mainan Dan Subscribernya sekarang Sudah 1400an Dan sudah terdaftar Sebagai Youtube Partnership Program Itu juga prosesnya sama Ya jadi Nggak terlalu susah Asal kita sudah Mencapai Persyaratan tersebut Tapi AdSense Itu penghasilannya Kecil banget Dan Kebanyakan Youtuber Penghasilan utamanya Justru Bukan dari AdSense Melainkan Dari yang lain Nanti akan Kita bahas ya Jadi AdSense itu kan Dia basically Akan menaruh iklan Di konten kita Di video-video kita Itu kira-kira nih Ini kira-kira aja ya Kasarnya aja Satu juta views Itu roughly Kalau di Indonesia ya Sekitar 300 sampai 400 US dollars Penghasilannya Itu di Indonesia Karena Di negara lain Itu bisa berbeda-beda Kayak di Amerika Itu jauh lebih besar ya Satu juta views Cuman saya nggak tahu Kenapa Di Indonesia Konversinya itu Jadi lebih kecil Jadi AdSense itu Nggak terlalu besar Kecuali kalau Youtube channel kita Sebulan udah Menghasilkan At least Jutaan views Itu pasti bakal jadi keren Yang berikutnya Kalau bukan dari AdSense Lalu dari mana Kita memonetize Youtube channel kita Nah disini yang Menurut saya Perlu kita Perhatikan nih Karena Dengan Subscriber Dan viewers Yang nggak terlalu banyak aja Kita harusnya bisa Memonetize Dengan cara Oke Yang pertama adalah Brand deals Kalau kita punya Konten yang Marketnya itu Atau Audiencenya itu Tajem ya Saya yakin Kita akan bisa Mendapatkan kerjasama Dengan brand Misalnya kita Ngomongin tentang Gitar Mungkin kita Subscribernya Nggak terlalu banyak Mungkin viewsnya Belum terlalu banyak Tapi yang nonton semua gitaris Iya kan Atau semua orang yang tertarik Sama musik Sama gitar Jadi tajem banget Nah akhirnya Kita bisa menawarkan Youtube channel kita Ke brand Misalkan ke Brand Gitar Ke brand Amplifier Atau ke gear yang lain Kayak gitu contohnya Atau misalnya Kita Pokoknya Kita mesti fokus Ini audiencenya Mesti jelas nih Jadi kalau bisa Teman-teman Saat kita memulai Youtube channel kita Jangan sampai Kita tuh Arahnya nggak jelas gitu Jadi Jadi satu hari kita Ngebahas tentang Review Senar bas Tau-tau Minggu depan kita Ngebahas mobil Nggak nyambung kan Kalau kayak gitu Bisa bahaya banget Buat Youtube channel kita Karena ya Akhirnya orang jadi Nggak tertarik untuk Subscribe Karena buat apa dia subscribe Orang isinya Apa namanya Nggak Apa agak random gitu lah Oke jadi Itu tadi Beberapa Tips saya sih Yang pasti Kalau dibilang telat Nggak sih Saya Percaya banget Kalau kita Bikin konten Dengan serius Konsisten Dan authentic Pasti Akan ada Audiencenya Pertama harus Didiscover dulu Caranya didiscover Adalah bikin konten Sebanyak-banyaknya Pasti cepat atau lambat Orang akan discover Dan begitu orang discover Dan lihat kita konsisten Dia akan Ngikutin Akan jadi subscriber Oke Mungkin Tips terakhir ya Terakhir sebelum Sebelum saya Akhiri podcast Episode kali ini Gimana sih Kita bisa konsisten Kalau dari pengalaman saya Dari tahun 2000 2000 Saya bikin Youtube tuh Main Youtube Dari tahun 2008 Sampai sekarang Yang bisa bikin Kita konsisten adalah Kalau Bikinnya gampang Soalnya dengan Bikin gampang Artinya kita Nggak ribet Sama peralatan Nggak ribet Sama lampu Nggak ribet Sama segala macam Itu membuat kita Jadi lebih Sustainable Jadi kalau misalnya Kita tiap mau produksi Ribet sendiri Misalkan Tiap mau bikin video Waduh mesti Ngeset lampu Ngeset sound system Ngeset crew Apa segala macam Itu ribet Dan kemungkinan kita Nggak sustainable Kemungkinan baru Bikin 5 video Udah Burn out duluan Jadi Pastikan kita bikin Sejujur-jujurnya Sesantai-santainya Kalau bisa Tapi tetap Perhatikan kualitas Ya standar lah ya Kayak lampu Audionya jelas Kayak gitu-gitu sih Jadi buat teman-teman Yang sekarang sedang mendengarkan Kalau memang kalian Berniat untuk Membuat Produksi Di rumah Dalam bentuk Youtube channel Itulah tadi Tips-tips saya Dan semoga Bermanfaat Dan juga bisa bikin Teman-teman semakin semangat Untuk Begerak Gitu Karena saya yakin Setiap dari kita Punya sesuatu yang Bisa dibagikan Ya contohnya nih Saya ambil contohnya Podcast saya Ini podcast saya Pendengarnya sedikit ya Cuman buat saya tuh Saya happy banget Tiap kali bikin podcast Dan tiap kali Ada yang dengerin Walaupun yang dengerin 10 orang Itu buat saya Bener-bener seneng Dan saya appreciate banget Buat teman-teman yang Mendengarkan gitu Jadi I will keep doing this No matter what Oke Yaudah Sekian dulu untuk episode kali ini Semoga teman-teman Bikin Jangan berhenti Jangan stop Di tengah jalan juga Yang penting Maju terus Jangan Menyerah Oke Sampai ketemu di episode Tias Atau The Indra Aziz Show Selanjutnya Follow juga di Spotify Di Google Podcast Apple Podcast Dan juga di YouTube channel Pribadi saya Ya Sampai ketemu Tetap semangat Dan Semoga harimu Menyenangkan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya